Intro Misalkan contoh sederhana aja Contoh sederhana kita lihat Kwan Sentijin Kwan Kong Ada tau yu yang nanyakan ke saya Kwan Kong ini Sepanjang hidupnya Dia itu jenderal Isinya cuma bunuh orang Kenapa dia jadi dewa Ternyata dia ini kan Ada satu Satu nilai Yang sulit Untuk orang Mendapatkannya itu Nah Kwan Kong ini Bisa jadi dewa besar Itu ada tiga nilai yang harus dia dapatkan Cong, i, jiri Tiga nilai ini yang harus dia dapatkan Kalau Cong itu setia negara I itu setia kawan Jiri itu adalah cinta kasih Lantas Kita perhatikan aja Nanti kita bandingkan dengan diri kita Supaya kita bisa memahami dengan baik Nah pada saat beliau hidup sebagai kwan Kong Beliau hidup sebagai kwan Kong Apa yang beliau dapatkan? Ti sama cintanya Setia kawan Sama cinta kasihnya Dua ini yang dia dapatkan Dari mana dia dapatkan? Kalau kita mau lihat Lihat apa Filmnya Ya Gitu loh Setia kawan itu sudah pasti Karena dia ada tiga Tiga bersaudara Apa Liu Bei Kemudian Chang Fei Sama si kwan Kong Ini tiga Tiga bersaudara Nah itu dia setia Setia kawannya luar biasa Kemudian cinta kasihnya Orang melihatnya bahwa Oh ceritanya pada saat Istrinya Liu Bei Dia tertang Itu Tidak diapa-apain Dia dijaga terus Itu katanya Ada cinta kasihnya Itu hanya karena Setia kawan Kewajiban Nah Kalau misalkan Kita perhatikan Lebih lanjut Pada saat Cao Cao Ya Dulu Cao Cao Pernah nolong dia Kemudian pada saat Cao Cao sudah setengah mati Ya Tentu Kwan Kong Di depannya Cao Cao Cuman ngomong Kamu ini Seorang satria Kamu tahu bahwa dulu Kamu pernah saya tolong Sekarang saya sudah Kondisinya setara Kamu masih mau Menghabisin saya Seperti itu Ya Kalau kita Ke Kelenteng Tuba Akan dilihat Kwan Kong Pisaunya diantar Maksudnya apa Kalau Misalkan Pada hidup kita yang sekarang ini Kemudian disuruh memilih Balas budi Atau Setia negara Pada posisi itu Kwan Kong disuruh memilih Kamu balas budi Selesaikan Atau Kamu Setia negara Pada waktu itu Kwan Kong sudah janji Ya Sama juga Yang Ya Bahwa Saya akan Bawa Cao Cao Ini Pulang Dia akan menang Ya Negara ini akan menang Tapi Pada saat Dibenturkan Dengan Kamu harus balas budi Karena kan Kamu pernah Saya Saya Apa Tolong satu kali Akhirnya Dia lepaskan Untuk cinta Apa Setia negara Dia harus balas budi Kenapa Seperti itu Ya Ini Satu nilai Kalau Balas budi Kalau Tidak Kamu selesaikan Pada kesempatan Yang pertama Itu Tidak Kunjung Selesai Makanya Wan Kong Memilih Balas budi Jadi oke Saya lepas Bahkan Dia pulang Ini loh Nyawa saya Tapi juga Yang sudah Oh sudah Kok saya sudah hitung Kamu akan Melepaskan Cao Cao Nah Selesai itu Akhirnya pun Akhirnya Toh Wan Kong Matinya Di tangan Cao Cao Ya kan Akhirnya Cao Cao pun Menyesal Pada saat Pada saat Apa Kepalanya Wan Kong Dibawa Ini loh Sudah Saya sudah Bawakan Jendralnya Cao Cao Menyesal sekali Nah Disini Sebenarnya Kita bisa Belajar Bahwa Kita Sendiripun Harus Ada satu Nilai Seandainya Seseorang Itu Berbuat Sesuatu Berhadap kita Katakanlah Menang Atau Kalah Berbuat Sesuatu Yang Katakanlah Salah Sudah Dilakukan Itu Harusnya Direlakan Saja Dia Berbuat Salah Nah Kemudian Beri Kesempatan Untuk Berubah Ini Nah Lantas Si Si Apa Wan Kong Ini Begitu Dia sudah Meninggal Sebenarnya Cuma Dia dapat I Sama J Nya Dua Doa Congnya Dimana Setia Negaranya Dada Pada Saat Beliau Hidup Sebagai Wan Kong Ditebus Itu Sesudah 720 Tahun Kemudian Dia Reinkarnasi Lagi Jadi Yokfei Ya Nah Jadi Yokfei Pada Saat Dia Masih Kecil Ya Orang Tuanya Tuliskan Cincung Bawok Di Punggungnya Bahwa Anak Ini Lahir Hanya Untuk Setia Negara Sampai Mati Makanya Sesudah Itu Dia Meninggal Yokfei Meninggal Kemudian Dia Jadi Dewa Besar Wan Sentijin Itu Sempat Gelarnya Itu Adalah Syebir Tati Ya Gitu Karena Wan Kong Sendiri Juga Pernah Jadi Iwang Tati Pembelajaran Ini Ini Yang Saya Mau Ambil Bagaimana Kita Siubal Ya Kan Kalau Sekali Ber Wan Kong Saja Ya Sekali Ber Wan Kong Beliau Reinkarnasi Untuk Melanjutkan Nilai Diri Yang Belum Selesai Itu 720 Tahun Kita Kira-kira Berapa Lama Ya Itu Pertanyaan Saya Ya Jadi Sudah Sudahlah Ya Tidak Usah Terlalu Membanggakan Diri Tidak Usah Terlalu Sokong Ya Ini Yang Saya Begitu Apa ya Cerita Tentang Wan Kong Ini Saya Sendiri Pikir Gila Ya Wan Kong Saja Mau Jadi Yang Gede Itu Untuk Menyelesaikan Tung Iji Tiga Ini Harus Reinkarnasi Kemudian 720 Tahun Kemudian Terima